ya kroketnya udah selesai tinggal digoreng nanti kita lanjut videonya Assalamualaikum teman-teman semuanya gimana pada sehat nih insyaallah semuanya pada sehat amin jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut channel nah hari ini aku akan membuat kroket itu banyak banget, mau isinya itu bihun karena ini mendadak ini buat kemas sigit ya soalnya nanti malam itu mingonan jadi setep air itu 5 orang membuat lalauh kata Sunda itu jadi mendadak tadinya aku mau ke aku cuci tangan dulu tadinya aku mau ke Puntas sana kayak RT sebelah jadi aku bikin kroket aja nah ini ya jadi ibu itu bikin ini buras, jadi nanti dimakannya itu sama buras jadi aku bikinnya itu banyak kita rekatin pakai ini tadi gak aku video apa itu membuat risol sama bihunnya soalnya mendadak jadi pas di kulkas aku itu lagi kosong cuman adanya itu bihun aja gak aku kasih engkol gak dikasih wortol gak apa-apa deh tuh ini tuh bagus banget tuh walaupun di kecil-kecil kecil gini dia tuh bagus aku bikin seprapat lebih tadi ini tadinya kan mau bikin seprapat ternyata kayaknya dikit deh kataku jadi aku tambahin mungkin setengah gelas soalnya nanti habis sholat maghrib itu langsung dibawa sama adek ke masjid soalnya hujan gak tau dari pagi jadi aku dapat kucing kucing itu dari asramanya anak dan gak ibunya itu gak tau kemana ditinggalin kataku yaudah bawa aja neng kucingnya jadi temen tuh mana aku kasih nama sasa tuh ini lupa belum direkat itu mingonan cowok ya kayak kalau kita itu pengajian setiap malam minggu jadi hari minggunya itu cewek pagi kalau cewek itu jam berapa ya jam 7 kayaknya itu pulang jam jam 8 aku pakai bihun aja ini gak apa-apa soalnya kalau di warung yang gede kayak permarket gitu tuh di perintas namanya itu di si dedek sana itu kue apa-apa ada tadinya mau kesana sama alesa eh malah hujan untung aku masih punya bihun tuh ini aja masih merecek payungnya dibawa anak kemarin dia pulang sama anak angkat jadi dibawa payungnya cuma kalau sendirian aku ke warung itu tuh agak malu gitu jadi aku mau bawa alesa kalau hujan agak jauh lagi kalau jalan bawah enak tapinya becek kalau bawa anak kecil itu takut yang kebagian itu katanya kata RT ini kemarin ibu itu ngomongnya itu sekarang kamu dapat bagian katanya bikinlah lauh kalau sunda itu buat yang mingon yaudah bikin kau roket aja pokoknya yang lain tuh bikinnya itu buras kayak ini jadi aku bikin ngorengannya ini tuh isinya ibu oncon kasih oncon enak banget ini tapi ini kasih bihun sa sa cuman giniin hmm bagus banget yang selalu banyak bihunnya aku gak cukup minta lagi kan itu rajaban juga disini katanya tanggal berapa ya tanggal 18 nasional kita mau rajaban sah mau kamu seneng gak kalau kucing kampuma ke siapa aja mau mudah-mudahan gak nakal kataku sama anakku kalau gak nakal gak apa-apa tapi kalau nakal gak mau aku kucing tapi enggak sih enggak nakal diem saya diam kenapa kita bikin ini dulu hujan terus mau panen itu susah kasihan ibu aku berdua kali beli beras kenapa kau mau naik bisa pintar dia naik apa aku lagi pesen itu juga apa kalung itu loh kalung kucing itu di razada gak boleh ya diam kamu disitu nah gak boleh namanya tadinya dia kucing liar jadi dimaklumin kalau agak nakal-nakal ntar juga enggak ini ini saja masih merecek kalau warung yang diatas itu komplit banget glossier dia kalau di warung kalau di warung deket-deket sini itu gak komplit roti-roti kalau di sana kan banyak pilihan aku tanya mau bikinnya berapa sih bu ketoku gorengannya ya terserah ini kok sobek kita tambah aja sayang ini tipis-tipis kok aku tambah nakal ya kemana dia lagi main rasa kamu gak boleh nakal ya nah kalau kamu cubit jadi kalau hujan itu katanya panenya agak lama ini hujan terus gimana dong pada tahun barunya udah kelewat ya ya seperti itu prediksi-prediksi kalau hujan itu aku bikin video itu berisik soalnya itu depan dapur aku itu kan terbuat dari kayak baja ringan seng ya apa tuh berisik tuh ada bakso di atas mantep hujan-hujan makan basah kok pakai apa ini ya ada yang tukang basah itu loh yang 6 ribu tapi enak banget lainnya saat kamu lagi apa soalnya dia masih kecil jadi tadi itu aku beliin susu enak aja ada yang cari ayam kata ibuku kok sekarang kamu banyak bisa sih masak-masak kalau dulu kan aku betul-betul gak bisa tapi sekarang kan pingin apa pingin apa itu ada ya semua di youtube yang penting kita mau nontonnya sampai selesai dan langsung dipraktekin gitu aku apa-apa itu kalau pingin apa aku cari di youtube jadi nontonnya itu aku gak sekali dua kali kalau belum paham itu aku ulang lagi ulang lagi sampai kadang-kadang sambil dipraktekin tipis-tipis ada yang bolong ini kalau di kampung aku itu enak ada apa itu sebulan sekali itu buat kematian jadi kalau kita meninggal itu kita gak harus bingung mikirin apa itu kain putihnya itu ya udah ada di setiap RT itu jadi satu bulannya itu beras satu liter itu buat kematian terus yang mingguhnya itu dibayar juga itu eh dua minggu sekali setiap rumah itu dipinta 5 ribu jangan kau gigit-gigit ke setrum jangan nakal kamu belum makan siang ya makan mu tadi habis habis gak boleh naik ke meja awas jatuh tuh aku udah dapet banyak berapain 1,2,3,4,5 udah 12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut videonya tuh ada yang bagus ada yang enggak ini mau kemas gigitin semua ya ini udah setengah 6 jadi aku mau goreng kroketnya dulu ini minyaknya lagi aku panasin minyaknya udah panas kita masukkan eh belum begitu panas kita masukin ya bolak-bolak jadi gini